selamat menikmati Oke kali ini kita akan kembali belajar tentang penggunaan Microsoft Excel Jadi kali ini saya akan membahas tentang penggunaan rumus if pada Microsoft Excel Jadi disini di video sebelumnya saya sudah membuat sebuah tutorial tentang penggunaan rumus if tunggal rumus if tunggal jadi hanya ada satu kondisi A dan B yang akan muncul di Microsoft Jadi contohnya begini jadi jika saya contohkan pada kasus ini jika kode jabatan A maka tunjangannya sekian Kalau bukan A maka sekian Jadi misalkan begini Ini sama dengan A maka nilainya adalah 500.000 jika bukan A maka 300.000 gitu misalkan Jadi jika disini diisi A Jadi ini tanda petiknya Nah jika A maka dia muncul 500.000 Jika disini kita kopikan dulu rumusnya Jika disini bukan A maka dia muncul 300 Jadi hanya akan ada dua kondisi Kalau tidak A Kalau A dia 500 selain A maka dia 300 Nah ini rumus if pertama jadi hanya ada dua value Jadi value if true dan kedua value if false Hanya itu pada video sebelumnya Nah kali ini saya coba akan membuat sebuah tutorial tentang bagaimana jika ada tiga kondisi seperti ini Jadi jika A akan muncul 750 Jika B muncul 500 Dan jika C akan muncul 300.000 Nah kemudian Jika selain itu maka nilainya adalah salah Jadi kalau ini kan tadi Kalau tidak diisi muncul 300 Yang penting tidak 500 Karena 500 hanya punya A gitu Nah yang ini harus fix seperti ini Bagaimana penggunaan rumus if nya Silahkan simak video tutorialnya Sampai selesai Jangan di skip Jadi biar tidak ada langkah yang terlewati Oke langsung saja kita ke video tutorialnya Kita hapus dulu Yang ini Jadi disini saya istilahkan Namanya adalah rumus if bertingkat Jadi teman-teman untuk ini Jadi kode jabatan disini kan Kondisionalnya Disini kita kosongin dulu Kemudian kita tunggu rumus if Dengan cara sama dengan If tentunya Kemudian kita klik aja Jadi Yang pertama dibutuhkan adalah logical test Jadi logical test ini adalah Kondisi yang menjadi acuan Jadi ini kita klik disini E4 itu apa yang kita Logikalkannya Jika E4 itu adalah A Jadi karena ini sebuah syarat Ini kita tanda-tanda petik Jika logical testnya adalah A Maka hasilnya adalah 750 Jika A itu 750 Kemudian Tanda petik Poma lagi Kemudian ini Kita beri if lagi If E4 lagi Tetap E4 E4 sama dengan B Maka Dia akan muncul Adalah Tanda petik Tanda petik Tanda petik Tanda petiknya jangan lupa Yang muncul adalah 500.000 Kemudian If E4 Itu Nilainya adalah C Maka Hasilnya adalah 300.000 Itu ya Jadi Kemudian setelah itu Ini kita tutup Kurung tutupnya itu Jangan lupa sejumlah kurung buka Jadi Ini nanti otomatis Akan warnanya berubah Jadi Ungu Ketemu ungu Kemudian ini kita kasih kurung juga Untuk yang warna hijau Kemudian kurung juga Untuk yang warna Pertama Maka Ini adalah Rumus kondisi Jadi If E4 adalah A 750 Jika E4 adalah B 500 Jika E4 adalah C Maka 300.000 Dan tidak ada Kondisional Apa Value Jika kondisionalnya False Jadi tidak digunakan Jadi Kalau tidak Tiga nilai ini Maka tidak ada hasil Yang akan muncul Kemudian Setelah itu Kita Ini Kalau tidak ada kondisionalnya Kita cek disini Kita isi A Maka dia muncul 750 Nah Untuk Memunculkan nilai Rupiah ini Jadi kan Tadi kita dirumus Kita hanya menuliskan Disini 300 500 Dan 750 Nah Ini Pastikan Ini kita Copy dulu Rumusnya kebawah Jadi semua Baris ini Sudah ada Kopinya Kemudian Pastikan Disini Format Numbernya Ini Kita ganti Dengan Accounting Yang sudah Kita setting Dengan Satuan Rupiah Jadi ini Kita klik Jadi Kalau Accounting Maka Otomatis Disini Akan muncul Nilai Rupiahnya Jadi Disini Tinggal Kita isi Kemudian Misalnya Kita B Dia 500 Kita isi C Dia Hasilnya 300 Kalau kita Isi D Misalkan Atau Dikosongi Maka Isinya Tetap False Jadi Teman-teman Tinggal Mengisi Sesuai Dengan Kategori Kode Jabatannya Jadi Sudah Otomatis Terisi Itu Salah Jadi Ini Adalah Penggunaan Rumus Fungsi Bertingkat Jadi Teman-teman Tinggal Menyesuaikan Dengan Kebutuhan Prakteknya Di lapangan Seperti apa Jadi Kalau kondisinya Lebih dari 3 Maka Teman-teman Nanti Di rumusnya Ini Tinggal Menambahkan If Lagi Disini Terus Sampai Dengan Kondisi 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 Dibutuhkan Sudah Tertulis Semua Jadi Kalau Misalkan Ada Kondisi Lain Maka Else Itu Bisa Diisi Jadi Misalkan Ada 5 Atau 6 Kondisi Tambah Nanti Else Kalau Memang Kondisi Yang Selain Itu Masih Bisa Diisi Jadi Misalkan Ada Kondisi Ada 4 Kode Jabatan ABCD Kalau E Kalau Kode Jabatannya E Atau Tidak Ada Kode Jabatannya Maka Tujuan Cuma 100 Maka Itu Bisa Diisikan Di Belakang Dengan Titik Koma Ini Seperti Pada Jenis Satu If Itu Tadi Semoga Tutorial Yang Singkat Ini Cukup Bermanfaat Untuk Teman-teman Belajar Semua Saya Akhir Sampai Dulu Ketemu Dengan Belajar Bareng Dul Di Tutorial Tutorial Selanjutnya Jangan Lupa Tinggalkan Comment Positif Tinggalkan Juga Jika Ada Teman-teman Ingin Request Sebuah Tutorial Tinggalkan Juga Di Kolom Komentar Request Tutorial Tentang Apa Jangan Lupa Share Teman-teman Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Channel Ini Dan Nyalakan Tanda Lonceng Agar Dapat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh